Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa di channel Ilham nyasikin youtuber paling lanuh Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT tetap sehat Tetap beraktifitas Sebagaimana biasanya teman-teman Untuk sore hari ini teman-teman Saya akan berbagi suatu Solusi Teman-teman ya Solusi Perhatikan ini atau kita akan gagal Master seperti itu judulnya Jadi yang sangat Penting untuk diperhatikan Ini adalah Tali temali ya teman-teman Soal sistem penalian benangnya Dalam pasar ini biasanya Termasuk saya Gak usah ke teman-teman ya Saya sendiri dulu Kalau mengikat pasar itu Sering lepas teman-teman Jadi gak Sip lah kurang super kuat Kurang memperhatikan Cara yang bagus dalam Mengikat Kurang memperhatikan Simpul yang bagus Alhasil Setelah ikannya Kena pasar Malah lepas Pasernya teman-teman Jadi Ujung-ujungnya kita Zong teman-teman Bukannya mendapat ikan Malah Lepas ya Mata pasernya ini lepas Karena benangnya Ini juga lepas Akhirnya kita cuma Dalam bahasa jawanya Itu lingak-lingu Alias Ebengong Karena mendapatkan Hasil yang Zong Dalam hal ini Seperti ini teman-teman Pengikatannya Cukup seperti ini dulu ya Kemudian kita langsung Pakai simpul Sederhana Seperti ini Kelihatan ya teman-teman ya Jadi langsung diikat Seperti ini Main ikat Seperti ini saja Hasilnya cepat Akan tetapi juga cepat Lepas teman-teman Jadi ini cepat lepas ini Bisa dibuktikan ya Ini kita tarik Nanti lama-lama Lepas dia Gak pakai lama Juga lepas teman-teman Ini ya Seperti ini Padahal ini sudah kencang Tapi karena kurang Memperhatikan simpul Dalam Mengikat Pasernya Mudah lepas teman-teman Tuh Langsung lepas ya teman-teman Langsung kita ikat Langsung lepas Padahal ini juga Sudah bagus Sudah Tajam ya teman-teman ya Jadi mengenai Ikan itu sudah Lancap begitu Harusnya kalau talinya ini Kencang Ikannya akan nyangkut Lalu terangkat Poin deh Seperti itu Karena talinya kurang bagus Jadinya lepas ya teman-teman Jadi hal ini sangat penting Menurut saya untuk diperhatikan Karena jika tidak Justru kita akan zong Dalam Maser Di danau Atau di perairan Atau di mana Kita akan zong Tidak akan Membawa pulang Hasil yang maksimal Yang ada Menggerutu Dan Kecewa Langsung saja Saya tunjukkan Untuk Pengikatannya ya teman-teman Bukan berarti Saya menggurui Saya hanya Berbagi Sepanjang yang saya tahu Yang semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Ini saya potong dulu Karena bekasnya tadi Meliuk-liuk ya teman-teman Saya potong dulu Akan saya tunjukkan Cara mengikat Yang super kuat ya teman-teman Jadi caranya Sangat mudah teman-teman Ini biar Jelas Saya kasih Alas mungkin ya Saya kasih Alas Warna apa ya Baik Saya kasih Alas ini teman-teman Nah Seperti ini Jadi ini contoh Mata pasar yang Beli jadi ya teman-teman Kalau ini Kreasi sendiri ya Bisa teman-teman Simak Tutorial pembuatannya Di video saya yang sebelumnya Ini juga tajam ini Muat 15 cm Sudah kali ini Cuma 13 kalau tidak salah Langsung saya tunjukkan Untuk cara Pengikatannya ya teman-teman Jadi teman-teman Ambil benangnya Seperti ini Kita lekuk Kita lekuk sekitar 7 cm 7 cm ya teman-teman 8 cm lah Kita lekuk 8 cm seperti ini Kemudian kita taruh sini ya teman-teman Bagian Sininya kita Ikatkan Kita balutkan Seperti ini teman-teman 7 kali Boleh 1 2 3 4 5 6 Nah ini 7 Kemudian kita Masukkan ujung yang ini Kemari ya teman-teman Lalu kita tarik Seperti ini teman-teman Nah Hasilnya seperti ini teman-teman Bisa teman-teman Lihat ya Simpulnya seperti ini Lalu kita Bepetkan kemari Ini sudah Kuat teman-teman Ini Enggak bakal lepas Ini teman-teman Sawa ya Lepasnya hanya satu Lalu ini nyangkut di Area yang tajam Misalkan batu Atau bambu yang tajam Ini baru putus ini Tapi untuk Simpulnya ini Enggak bakal lepas Teman-teman Walaupun ini Ujungnya enggak Enggak dibakar Ataupun enggak disimpul lagi Cukup seperti ini Sudah kuat ya teman-teman Ini Sangat kuat teman-teman Ya Ini sangat kuat Ini telah teruji Ini beban 10 kilo 5 kilo 8 kilo Masih oke teman-teman Enggak bakal lepas ya Jelasan ya teman-teman Caranya Akan saya tunjukkan Biar lebih jelas lagi Menggunakan Benang hitam ya teman-teman Sebentar saya ambilkan Sama seperti ini Biar lebih jelas lagi Benang sol Sepatu Seperti ini ya teman-teman Akan kita tunjukkan Saling sharing Semoga bermanfaat ya teman-teman Kita masukkan lagi ke plastik Biar enggak kusut Teman-teman Ujungnya taruh ke sini Nah kita Lipat seperti ini ya Taruhnya ini senar ya teman-teman ya Atau benang pancing ya Seperti ini Sekitar 8 cm ya teman-teman Kita buat seperti ini Lalu kita Ambil pasernya Nah kita taruh Kemari Kemudian bagian yang pendek ini Kita Gulungkan kemari teman-teman Kita gurungkan kemari ya 7 kali ya teman-teman 1 2 3 4 5 6 Nah ini 7 teman-teman Kalau sudah seperti ini ya teman-teman Ini kita masukkan kemari teman-teman Nah kita tahan Lalu ini kita Tarik Yang benang panjangnya Kita tarik Sudah jadi teman-teman Sudah jadi nih ya Seperti ini ya teman-teman Ini ada sedikit saja Ini sudah aman teman-teman Seperti ini ya teman-teman ya Sudah aman Ini enggak bakalan Lepas ya teman-teman ya Tuh Kuat sekali ya teman-teman ya Jadi sudah jelas ya teman-teman Semoga bermanfaat Yang singkat ini Selamat Mencoba Jadi perhatikan ini Atau kita akan Gagal Maser Seperti itu Baik terima kasih Salam dari Salam Gansi Terima kasih atas like share Subscribe serta komennya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati